...dan bereskon terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme di wilayah Satgas Wil di KAI Jakarta. Jadi wilayahnya Bekasi tapi Satgas Wil di KAI Jakarta termasuk meliputi Bekasi. Kami telah sampaikan kemarin bahwa satu orang telah diamankan dengan inisial DE di mana pelaku ditangkap kemarin 14 Agustus 2023 di wilayah Bekasi. Setelah kami sampaikan bahwa Saudara DE ini merupakan salah satu pendukung jaringan teroris ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. Pelaku memposting di medsos berupa poster digital berisikan teks pembaruan bayat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin ISIS. Kemudian juga pelaku memiliki senjata ya. Senjata yang di depan rekan-rekan ini, senjata api, baik senjata pabrik maupun senjata rakitan. Ada 16 pucuk senjata, 11 laras pendek dan 5 laras panjang ya. Jadi saya ulangi, ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik ya. Kemudian selain 16 pucuk senjata, juga ada magasen, beberapa magasen dan amunisinya ya. Amunisinya, kemudian juga di situ ada PC komputer ya, yang masih didalami dan beberapa barang bukti lain. Nah ini, saat ini tersangka DE telah diamankan oleh Densus 88. Kemudian Densus 88 anti-terrorpori masih mendalami, masih mengembangkan kasus ini ya. Baik, untuk lebih detail penjelasannya, kami persilahkan KOMBES ASWIN untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenderal. Mohon izin menambahkan sedikit. Pertama, yang perlu kami tegaskan bahwa DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS yang kita kenal dengan Daulah. Awalnya yang bersangkutan pada tahun 2010 itu pernah bergabung dengan jaringan Mujahidin Indonesia Barat. Itu pimpinannya WM, sudah pernah ditangkap. Namun setelah memang jamaahnya bubar, Jenderal. Jamaahnya menyebar, salah satunya adalah saudara DE ini. Yang kemudian ya dengan bahasa kita menjadi berselancar lah, berselancar bebas di memanfaatkan ruang sosial media. Pada 2014, DE pertama sekali menyatakan bayat kepada Amir ISIS. Nah, dari situ mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan, Jenderal. Jadi, yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media. Ya, sampai beberapa akun sebelumnya itu sudah direpot dan ditutup oleh Facebook maupun Youtube. Karena diduga mempropaganda aksi terorisme. Namun yang bersangkutan seperti biasa yang lainnya, berganti akun lagi, kemudian dia memposting lagi, dan lebih privat belakangan ini. Sekitar tiga minggu kebelakang, ini puncaknya bahwa yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi. Dengan menyebarkan ajakan atau himbawan untuk amaliah atau untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga pesan-pesan itu dilakukan, disebarkan secara private, menggunakan timer message. Sehingga ketika sampai di si penerima, itu dibuka dan langsung hilang dari server atau dari jaringan. Nah, ini sedang kita dalami postingan-postingannya atau private message itu dikirim ke siapa saja, itu jenderal. Nah, kita kemudian mengamankan yang bersangkutan setelah memprofiling. Yang bersangkutan memiliki juga akun di marketplace ya, di salah satu akun penjualan online yang dikamuflasikan oleh yang bersangkutan. Penjualan daikas, gitu ya, mainan militer yang berkaitan dengan perlengkapan. Ada gear, ada baju, ada baju-baju taktikal, perlengkapan taktikal, kemudian ada lain termasuk senjata ini. Nah, dalam pemeriksaan, Menjelaskan bahwa Inspirasi karena memiliki giroh setelah melihat aksi Pemberontakan atau penan dari mako teroris di mako ini dalam keterangannya, ini masih kita dalami jenderal. Sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, udah beberapa kali melakukan latihan, ya. Kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Mako Brimob yang di Kelapa II dan Mako Brimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Nah, dari sini kita kemudian melakukan penggeledahan ke rumah dan kita sangat dikagetkan dengan barang bukti yang kita temukan pada hari ini. Seperti tadi yang jenderal jelaskan, diantara senjata tersebut ada empat yang memang pabrikan, ada lima yang modifikasi, jenderal modifikasi dari air gun menjadi senjata api penuh, gitu ya. Juga ada dua pen gun, pen gun itu yang bisa di, isinya satu peluru tuh jenderal, kemudian ditembak langsung ke badan dalam jarak dekat, gitu ya, pen gun. Dan yang lainnya nanti mungkin bisa kita tunjukkan pada saat selesai konferensi pers ini. Ini sebelum kami akhir, kami ingin melakukan, apa ya, himbauan sedikit jenderal ya, tentang kewaspadaan. Jadi, rangkaian dari cerita ataupun kronologis si tersangka ini, sebagaimana tadi pertama dijelaskan oleh jenderal, dan yang kami tambahkan tadi, kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran konten radikal ini. Ya, jadi memang mereka masih terus berselancar di sini. Ini adalah seseorang yang tidak seutuhnya masuk dalam jaringan penuh, jenderal. Karena sudah bubar, kemudian dia bermain sendiri. Dengan kemampuannya sendiri, kemudian mengumpulkan segini banyak bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk persiapan, yang dipicu oleh ideologi radikal tersebut. Yang kedua, bahwa pergerakan kelompok ISIS, pendukung ISIS, dan jamaah-jamaah yang, atau kelompok-kelompok yang mendukung ISIS ini tidak pernah berhenti. Meskipun tidak terlihat di mata kita mereka berkumpul, tidak melakukan aktivitas-aktivitas kelompok, tetapi perorangan juga ada ternyata. Seperti DE ini. Nah, ini yang harus kita menjadi pembelajaran baru juga untuk kami dan kita semua, jenderal. Dengan adanya senjata ini, mari kita lihat bahwa bukan cuma senjata pabrikan yang berbahaya, tapi modifikasi yang dari senjata air gun ataupun air soft gun itu, jenderal, dengan kemampuan atau dengan keahlian seseorang, gitu. Nah, ini dalam konteks ini mungkin kita perlu kerjasama nanti dengan beberapa polda juga, jenderal, termasuk polda metro di mana wilayah hukumnya ini untuk mengungkap bagaimana ini bisa terlaksana atau perdagangan air soft gunnya, kemana nanti menjualnya, dan sebagainya. Saya kira kerjasama dari Densus dengan berbagai pihak akan semakin diintensifkan untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme, kemudian peredaran-peredaran senjata api yang sampai menyasar atau masuk ke dalam kelompok-kelompok pendukung Islamic State atau ISIS dan kelompok teror lainnya. Dari kami cukup demikiannya, Dal.